PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA TNI, Jenderal Andika Perkasa telah mengeluarkan sebuah pernyataan penting soal fakta-fakta gugurnya tiga prajurit Raider Komando Daerah Militer, Kodam, 4, Diponegoro yang dibunuh kelompok bersenjata OPM di Puncak, Papua. Dalam saluran resminya dilansir FIFA Militer, Jenderal TNI Andika mengungkapkan bahwa telah ditemukan fakta kelalaian pimpinan dalam kematian tiga prajurit TNI dari Batalion Infanteri, IONIF, Raider 408, Suh Brasta di Papua. Menurut Jenderal Berdarah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, itu, pimpinan yang dimaksud adalah Komandan Pos Ramil Gom atau Komandan Kompi. Jadi, si Komandan Kompi itu telah melakukan pengerahan pasukan ke tempat yang tak seharusnya, sehingga akibatnya tiga anak buahnya tewas dibunuh secara sadis. Iya betul, yang melakukan tindak pidana pembunuhan adalah kelompok bersenjata, tapi juga ada peran ini, peran penggelaran oleh Komandan Kompi dalam hal Komandan Pos. Di tempat yang tidak diperhitungkan dan disepelekan, kata Jenderal TNI Andika di hadapan para Jenderal TNI. Jenderal TNI Andika menjelaskan, semua fakta-fakta itu ditemukan dari adanya kejanggalan dalam laporan yang diterima. Lalu, tim investigasi Kodam 17 Cenderawasi bergerak melakukan penyelidikan. Terima kasih telah menonton!